Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca Postkota dan pemirsa Postkota TV Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat Kembali lagi bersama saya Tria Saprimita Dalam headline News Harian Postkota edisi Sabtu 22 Mei 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Di antaranya Pemprov DKI Jakarta akan menggelar uji coba pembelajaran tatap muka tahap 2 Pada tanggal 7 Juni hingga 24 Juni 2021 Hingga saat ini tercatat 300 sekolah telah melakukan assessment Untuk memenuhi salah satu syaratnya Berdasarkan informasi jumlah tersebut di luar 85 sekolah Yang sebelumnya telah mengikuti uji coba PTM tahap 1 Langkah pembelajaran tatap muka tahap 2 ini Sudah sesuai dengan rencana awal di SDIK DKI Jakarta Selanjutnya pemirsa tentu kami punya informasi kriminal Tiga kawanan rampok beraksi di pademangan Jakarta Utara Terekam kamera CCTV merampas tas milik korbannya yang berisi uang tunai Senilai 25 juta rupiah yang baru saja ditarik dari bank Kronologi kejadian berlangsung saat korban mengendarai sepeda motor metik baru pulang dari bank Sesampainya di depan gerbang rumah Korban yang berinisial J tiba-tiba dipepet oleh dua pelaku yang menodongkan senpi Dan merebut tas berisi uang 25 juta miliknya Bahkan salah satu pelaku tak segan-segan membedil korban Karena kekeh mempertahankan tasnya Hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasus perampokan tersebut Berita utama terakhir yang juga menarik untuk disimak Meski agresi militer Israel terhadap Palestina Sudah menyepakati gencatan senjata Namun Indonesia tetap menggalang dukungan Serta dana melalui aksi bela Palestina Ribuan masa aksi bela Palestina dari berbagai kelompok Menggeruduk kedutaan besar Amerika Serikat di jalan Merdeka Selatan Lebih dari seribu masa tersebut membawa berbagai atribut Untuk menuntut serta protes kebebasan Palestina Aksi unjuk rasa dilakukan secara damai Dan tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19 Demikianlah sejumlah berita menarik yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi Bisa langsung kunjungi website kami di www.koskota.co.id Saya Tria Sabrimika mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit umur diri Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!